Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Cahan Groh di channel youtube Markas Bonsai Nah disini kita ada bahan bonsai Iprek sahabat, untuk Iprek ini Sekitar 2 bulan lalu kita videokan ya Ini rencana akan kita pindahkan Ketempat ground yang baru ya Karena ini kita nanamnya di Depan pintu sahabat Ini di depan pintu ya Makanya ini akan Saya pindahkan ya, ini di depan pintu kandang Nah seperti ini ya Dan untuk akar ini sudah kita Pangkas ya kemarin Untuk akar-akar yang besar Nah ini untuk akarnya sudah pada numpu seperti ini ya Nanti bisa kita pangkasin Yang belum kita pangkasin ya Misalnya ini yang kecil-kecil belum kita pangkasin Sudah agak telah juga ini kita pindahin Sudah 2 bulan ya ini kita pangkas akar ini Baru sempat kita pindahin sekarang ya Untuk geraknya sudah cukup lumayan ini ya Namun untuk bagian bonggolnya ini akar belum terlihat kokoh ya Ini nanti kita Tanam di ground dan kita liarkan saja ya Agar bagian bonggolnya ini Agar bagian bonggolnya ini Apa itu Seperti ini sahabat Ini masih banyak yang berongga ya Seperti ini ya Karena ini awalnya Untuk batang utamanya yang dalam ini sahabat Kemudian kita Siasati menggunakan Akar sulurnya ya Ini akar sulur kita tarik ke bawah untuk Mendapatkan pembesaran ya Hasilnya seperti ini Masih terlihat jelek sahabat Namun kalau kita tanam mungkin sekitar Setahun dua tahun ini sudah terlihat bagus ya Dengan ini membesar Memang untuk bonsai ini kita memang harus Terhatikan seperti ini ya Untuk mendapatkan hasil yang Seperti kita inginkan ya Nah langsung kita eksekusi dulu ya Untuk atasnya ini sedikit kita kurangin dulu ya Kita Pangkas di Apa itu Tunas yang paling bawah ya Ini paling bawah ada tunas disini ya Ini kita pangkas disini ya Biar tidak terlalu stres nantinya ya Karena ini lumayan tinggi ya ini ya Untuk yang bebas kita cek dulu ya Terima kasih telah menonton Nah untuk akarnya seperti ini sahabat Ini bawahnya memang sudah kita kasih alas ya Makanya untuk akar seperti ini Jadi kita Sangat mudah untuk Mengangkat ya Tinggal kita pindahkan saja Untuk akarnya masih seperti ini ya Masih jelek sahabat Karena ini memang masih program ya Mungkin kalau program langsung bagus ya Memang awalnya jelek seperti ini dulu Nanti saat ini sudah menutup ini terlihat bagus ya Karena ini untuk geraknya saya rasa cukup lumayan enak ini ya Ini awalnya dari setekan ini sahabat untuk bahan ini ya Cuma dari setekan ya Langsung kita pindahkan ya Ini alasnya bisa kita pakai lagi ya ini Alas kita menggunakan Betang bungkan bangunan ya Seperti ini Nah ini kita ground disini ya Ini disampingnya Apa itu Loa yang kemarin dapat Ini loanya sudah sehat ya Seperti ini Untuk loa yang bugal kemarin Hasil setekan ya Ini sudah waktunya kita siram ya Ini Bagian atasnya kering Memang ini bagian atasnya hanya pasir saja ini ya Full pasir ya Namun ini sudah terlihat sehat seperti ini ya Baru berapa hari ini ya Ini kita tanam di sampingnya ya Dan untuk bugainville ini bisa kita agak bersihkan ya Ini kemarin memang kita tanjep-tanjepin bugainville ya Hanya potongan kita tanjepin disini dan ternyata hidup semua ini Nanti bisa kita pindahkan Namun ini kita kurangin Rantingnya saja ya Untuk media ini saya menggunakan Apa itu sekam ya Sekam kita campur pasir sungai dan Tanah di bawah pohon bambu ya Dan pupuknya kotoran sapi ini ya Sama untuk medianya dengan Loa yang itu ya sahabat Loa yang kemarin ya Dan bagian atasnya ini saya menggunakan Pasir sungai dan Apa itu tanah di bawah pohon bambu saja ya Bagian atasnya Tanpa pupuk ini ya Akan nantinya tidak stres ya Untuk akar-akar yang ini Biar tidak langsung nyentuh ke pupuk ya ini ya Geraknya seperti ini Ibrek yang masih jelek ya Semoga saja nanti bisa tumbuh dengan bagus ya Masa kita tanam dulu ya Ini tadi untuk alasnya kita pakai lagi ya Bungkaan dari bangunan sahabat Ini cukup kuat ya untuk Ibrek ya Karena Ibrek akarnya kuat ya Makanya ini kita pakai bungkaan ya Nah untuk bahannya seperti ini Masih terlihat biasa ya Semoga nanti ini untuk akarnya Cepat membesar ya Jadi bagian bonggolnya bisa Makin bagus ya Untuk liukannya saya rasa ini cukup Lumayan ya Ini hasil setekan sahabat Untuk Ibrek ini mudah sekali hidup ya Bagian atasnya kita kasih Yang tanpa pupuk dulu ya Lupain ya Anak sampai sehingga Guebeta yang penting ini kita tanam saja ya seiring pertumbuhannya akan jadi bagus sahabat ya semoga saja kalau tidak bagus ya harus kita buat bagaimana harus bagusnya ya ini memang awalnya memang tidak bagus ya nantinya harus kita buat biar bagus untuk bagian film Singapura ini mungkin saat ini sudah tumbuh sehat ini akan saya pindahkan selamat menikmati untuk penyiraman ini sambil bisa kita padatkan jangan sampai ada yang di bagian akarnya ini tidak terkena media dan ini kesannya seperti buru-buru ini ya memang sore ini sahabat sudah hampir marit ya makanya ini saya agak buru-buru ini nah ini untuk bagian atasnya seperti ini ya ini masih kita sisakan daunnya ya hasilnya seperti ini dan kita tinggal menunggu untuk bahan ini sehat ya nanti bisa kita olah lagi untuk bagian bonggolnya ya untuk percapangan ini mungkin saya gunakan nanti ya untuk capang yang ini ya untuk geraknya cukup lumayan nanti bisa kita olah lagi nah untuk cara seperti ini yang ini sahabat untuk pembesaran bonggol ini mungkin teman-teman bisa gunakan ya cara seperti ini cukup efektif ya kita menggunakan akar seluruh sahabat ya ini bisa kita lukain dulu nanti saat akar seluruhnya ini muncul bisa kita arahkan ke bawah ya kita tata ya ini menurut saya juga lebih cepat ya untuk pembesaran bonggol ya bisa juga apa itu sisa potongan tadi kita tanam dulu ya setelah hidup kita tempel-tempelkan di bagian bonggolnya ya itu juga bisa sahabat untuk iprik ini saya rasa cukup enak ya kita mengulahnya untuk pembesaran ya dan semoga saja ini nanti ke depannya bisa tumbuh dengan bagus ya agar nanti kita bisa belajar bareng dengan bahan yang ini sahabat yang awalnya hanya bahan sederhana ya hanya dari setekan ya dan ini tadi kita hanya mendokumentasikan untuk bahan ini awalnya seperti ini ya nanti ke depannya seperti apa agar kita bisa membandingkan ya untuk perubahannya ya awalnya jelek sahabat namun bagaimana caranya nanti agar bahan ini bagus ya harus bagus ya kita olah harus bagus ya untuk bonsai ini kita memang apa itu memaksa pohon harus bagus ya jadi bagaimanapun caranya harus kita buat bahan ini bagus ya kiranya itu dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bonsai terima kasih